Terima kasih Anda masih bersama, suguhan sepincuk berita. Pemirsa dinas perindustrian dan perdagangan mewacanakan akan memfungsikan rumah promosi IKM meskipun belum ada apresal untuk disewakan ke pihak ketiga. Hal itu dilakukan agar gedung segera bisa dimanfaatkan. Gedung promosi produk IKM kulit yang ada di jalan di Ponggoro, Kelurahan Selosari, Kecamatan Kaupat, Magetan, sudah rampung pada akhir tahun 2021 kemarin. Hingga saat ini belum dimanfaatkan karena pemerintah masih menunggu apresal untuk kemudian disewakan ke pihak ketiga. Namun Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disprindak Magetan, Sucipto, mewacanakan akan memanfaatkan gedung tersebut jika memang apresal terlalu lama. Harapannya gedung untuk promosi IKM itu bisa segera dimanfaatkan oleh pelaku IKM. Nantinya jika sudah disewakan, mereka para pelaku IKM tetap bisa memanfaatkan. BIPKAD Apabila nanti terlalu lama, kemungkinan kami akan izin dulu ke depan bupati atau pak seder. Bagaimana jangan sampai rumah promosi itu seolah-olah tidak dipakai. Mungkin langkah kami dipakai dulu oleh IKM yang dimanfaatkan. Apakah itu IKM Vatih atau IKM Magetan, itu mungkin langkah kami untuk sementara. Biar nanti rumah promosi itu segera dipakai dan bermanfaat bagi warga Magetan. Maka istilahnya biar dipakai dulu oleh IKM-IKM, bendaan kami. Dipakai dulu, dan setelah dulu nanti episode-nya ada, baru nanti bisa dibiak tinggalkan. Namun karena sudah ada IKM, ya nanti pihak-ibah juga harus istilahnya harus juga, IKM itu juga harus nanti biar juga usah kecilan di situ. Sesuai rencana, rumah promosi IKM ini akan diserahkan ke pihak ketiga. Disperindak Magetan sudah berkomunikasi dengan UNESA. Namun karena apresial belum ada, maka Disperindak belum bisa menentukan besaran sewa bangunan. M. Ramzi, JTV, Magetan